Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel YouTube Yusuf elektronik TV yang akan saya servis di belakang saya ini adalah TV Samsung kerusakannya layarnya gelap enggak ada tampilan sama sekali tapi suaranya ada Oke sebelum saya bongkar tv-nya saya coba dulu supaya kalian tahu rusaknya kayak gimana Oke mari kita coba antena juga sudah saya pasang nyalakan saja tv-nya lampu kedip-kedip lampu indikator tandanya TV Star coba pencet tambah volume-nya siap-siap kayu orang kawin jem atau aku cakap lebih bawa bunga mangga tuh suaranya ada normal tapi layarnya tetap gelap ada tampilan nyala oke mari kita bongkar saja tv-nya oke ini tv-nya sudah selesai dibongkar dan saya bersihkan saatnya kita ukur tegangan dulu pakai apometer ini ground saya selipkan di pro hitam saya selipkan di ground tapung saja tanya lakan tv-nya lalu kita coba kur tegangan hitter dulu tegangan hitter tegangannya AC dicari pin hitter ini pin hitter kelihatan ya Hai keluar tegangan hitter 4.5 volt kelihatan ya lalu kita cek tegangan G2 atau screen ternyata tegangan screen ngedrop bisa dilihat keluar sedikit sekali sudah ada petunjuk ini tegangan screen ngedrop ngedropnya ini bisa disebabkan berbagai macam hal ini saya coba lepas dulu kabelnya screen lalu nanti diukur apakah tegangannya ada Oke ini kabelnya screen sudah saya lepas dari soket saatnya kita ukur apakah kabel screen dari flyback ini keluar tegangannya nyalakan dulu tv-nya lalu kita ukur ternyata dari output flyback tegangan screen keluar kelihatan ya keluar tegangannya berarti ini flybacknya nggak rusak karena karena sekernya keluar tegangan tapi ketika ini kabel ini dipasang ke soket tegangannya jadi hilang berarti ini kemungkinan tabungnya untuk pin screen atau G2 shot ke ground shot dengan ground atau bisa jadi ini kapasitornya rusak kapasitor di ini kapasitor screen rusak coba sementara ini saya lepas dulu lalu kabelnya saya pasang Hai jika nanti tegangannya bisa keluar nggak ngedrop lagi berarti emang ini kapasitornya yang rusak menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Hai dan saya dengar tentang cara mengatur tegangan horrible di generation kita masuk service mode dulu ketika posisi stun Oh tekan display menu mode Maaf menurut display menu mode lalu power Nanti ketika menyalakan masuk dalam posisi service mode ini Hai masuk service mode pilih V2 adjust masuk nah ini sambil kita putar-putar potensi screen sampai mendapatkan ini oke sampai tegangan screen oke coba naikkan atau diturunkan sampai jika tulisannya oke nah nih jika tulisannya sudah oke berarti tegangan screen sudah pas coba nyalakan lagi kalau kita pasang antena Oke ini sekarang bikinnya sudah jadi tadi ada kapasitas di pinggir 2 atau screen yang rusak menyebabkan tegangan screen menjadi drop jangan lupa subscribe channel YouTube YouTube elektronik jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah sini Oke sampai jumpa di video saya yang selanjutnya